Oke Halo semuanya kembali lagi bersama Mas Ali disini kali ini Mas Ali mau review lagi Digimon World Remake nah ini namanya Digimon Reward nah sebelumnya gue juga udah pernah review Digimon World yang remake yang Unreal Engine 5 kalian bisa cek videonya di video sebelumnya ini gue taruh di atas kalau kalian belum pernah lihat nah ini juga Digimon World Remake gini jadi ini buatan fans guys bukan ofisial dari bandainya langsung Oke mari kita coba main gamenya tapi sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Ali jangan lupa lagi juga sama jangan lupa share ke temen kalian dan kalau mau support gua bisa join membership gue yang harga murah banget daripada lebih kacang atau bisa support gue disawari ya Oke kita jajal main game ini kira-kira gimana gamenya Mari kita cek let's go Oke disini gua bakal new game dulu guys biar sesuai dari awal eh first impression ya Digimon nya kayak anak rege malah duhet a Digivice yes Oke jadi kita ganti naik aja kali ya biar pakenya Gabumon Oke gue kasih nama where 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 ya Oke kasih nama Digimon nya dah dahul nah oke jadi pasti awal-awal ketemu Jijimon abis itu nanti kita terdampar di pulau udah pasti banget terdampar di pulau nah tampar di pulau kita guys bocilin dulu kali ya back soundnya aku tetep gedein back soundnya Oke jadi tampilannya ini enggak gue pakai Android engine guys tampilannya seperti biasa mirip Digimon world biasa dia lihat dari atas nah ini karakter kita apakah bisa evolusi di sini ya Nah karena gue milih ya night jadi yang keluar tuh Gabumon bukan Agumon oke kita siap menyelajahi guys ada apa aja di Digimon reward ini atau word nah ini tempat Digimon hostnya eh mirip ya udah sama Digimon word biasa nggak ada penambahan nggak ada pengurangan gua sih ini mirip ya gua nggak tahu kalau misalnya dari kalian lihat ada yang beda atau enggak eh kita cek dulu ya guys eh apa aja nih yang baru atau enggak sih apa yang baru nah kita cek nih sini air sama kita di semua ketemu tanemon juga nah ini kita bisa mengambil apa daging nih nggak bisa lari ya tau bisa lari guys nah disini nih Oh di sini nggak pakai loading juga sama kayak di Digimon word yang unreal ah nih mirip Oh udah ada kunemon aja di sini ya biasa nggak ada kunemon guys ini masih belum kebuka sebelah nah kita coba nge-gym dulu kali ya guys habis itu kita coba battle ah enaknya disini nggak terlalu gelap banget nih kalau di Digimon word yang sebelah kan atau yang unreal itu gelap banget guys ini katanya sih masih masa pengembangan kita coba pukul-pukul kali ya Oh Oh masih ngadet-ngadet guys masih ngadet-ngadet dan nggak ada pilihannya yang apa yang bonus kita coba semua trainingnya gua ngetes apakah ada bug berasa ini ya bak hunter gua oke training yang tiga ini oke udah aman coba yang running guys Oh bisa-bisa bang udah bang balik bang eh ini kalau dicepetin tuh rada ngadet-ngadet cuy nah ini coba kita cuma nongkrong doang di air jadi Naruto aja bisa jalan di air oke kita coba belajar ya guys gimana kira-kira ini udah oke sih cuman yang nggak oke tuh kalau misalnya ngadet-ngadet ya kita penuhin aja kali ya HP sampai seribu dulu suruh kerja Rodi Oh udah udah sore guys ke pengen lihat malamnya kayak gimana deh ya bisa ini Digimon gua nggak lapor-lapor anjir kita cek Oh ada nih pada mid disini kita lihat ah di sini et yang nggak kelihatan wet yang nggak kelihatan mungkin belum bisa evolusi kali ya guys enggak kelihatan gimana caranya gua bisa eh sama apa memaksimalkan X sama apa evolusi itu kalau nggak ada X sama wet dan disini juga cuman gini doang kayaknya sih piling gua ini masih belum bisa evolusi guys karena masih awal-awal-awal ini aja nggak bisa lapar no-no latihan terus guys lapar maka nggak ngelap nggak lapar nggak berak ini udah malem guys enggak sedih nggak capek ini bener-bener Digimonnya jadi robot enggak capek nggak lapar wah sangat-sangat ini sangat-sangat masih basic kali ya guys masih awal-awal masih belum oke lah ini kita coba lawan Digimon lain kali ya bisa nggak ya apa ngebuk juga soalnya yang kayak Digimon Warden sebelah tuh yang Android kadang-kadang ngebuk nah oke coba kita lawan aja ya bisa nggak ya eh Bro Bro ih si Bro bingung oh suaranya agungan tapi ya Bro 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 bengong asli dah battle-nya masih sangat-sangat jauh dari ekspektasi guys ini banyakan bengongnya no ini mah gua bukannya battle tapi pencengkerama anjir Oh HPnya nggak kelihatan bar HP juga nggak kelihatan di atas kelihatannya cuman nah itu sisanya tuh bisa 248 sampai subuh nggak sini go battle-nya nggak kelar-kelar asli deh ini sangat-sangat frustasi guys battle-nya oh sisa 198 lagi ya kita harus semangat masih sisa 198 151 nih gua nggak tahu nih kelarnya sampai kapan di battle-nya betul-nya sangat lama banget karena emang berarti ini sistem battle-nya masih perlu dirombak atau perlu di update karena ini masih awal segera banget nah sisa 101 guys dua pukulan atau tiga pukulan lagi kelar nah lah kok ada darahnya tadi gua pukul ya mana nih dah lah 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 nah tadi darahnya kelihatan guys ngebuk kayaknya ya Oh nambah-nambah gue kira tuh nggak nambah poin guys oke wih sip di join City guys Oke kita coba menjelajahi tempat ini ya guys Apakah udah sampai jauh tempatnya ya nih yang ada loading juga disini enak disini ke dreamogemon coba kita tes ya terimugemon Oh masih tutup dreamogemon ya di portal coba kita ke bawah Apakah udah bisa Wah ini dia nggak ngasih apa ya lo loading guys jadi dibuka terus gitu maaf ya Oh wih sini kemana ya nih besar tanah kosong nggak ada apa-apa Bro nggak ada apa-apa di sini guys ini digimon gua nggak lapar nggak pengen berak nggak sedih nggak nggak ngantuk nggak bisa ngantuk guys ini udah minum kafein yang banyak guys nggak bisa ngantuk ini betamon betamon yang nggak agresif kita jalan-jalan ke bawah Apakah bisa apa masih di blok Wow tempatnya sih udah dibuat cuman ini isinya masih kosong guys dan enaknya juga ini kayaknya enggak ada loadingnya nih tuh jadi kemana-mana langsung jalan aja enggak perlu loading tapi ini berasa kosong berasa kosong banget asli deh nah dan nggak bisa lari di gimana belum bisa evolusi cuman maru ada beberapa di gimun doang kayak tadi itu ada agumon eh ada betamon terus ini ada gabumon coba kalau kita ke tempat sini guys Apakah bisa jadi nih kayak konsepnya nggak pakai loading deh kalau untuk tempat-tempat yang emang sepertapa keperluannya tuh nggak butuh loading jadi langsung aja nih keren kayak gini nih ada daun danger tapi jadi susah ngeliatnya kita jalan-jalan aja kali ya guys wah ini ketutupan daun cuy nggak kelihatan cuy ketutupan daun mohon maaf nih berasa serubat ada daun-daun asli ini gua bisa tersesat asli kalau misalnya enggak bisa apa nggak tahu mau kemana nih asli coba lu cobain dah main game ini bingung tersesat guys noa apalagi ditutupin daun-daun ini berasa main di gimun ward nih gua kemana coba bus-bus daun nih bener-bener game survival aja tersesat di hutan ini gua kelihatan apa-apa gue bisa keluar dari hutan bro bener-bener bener-bener ini mah masih awal banget guys sangat-sangat belum recommended recommended nah itu deh nah kita bisa udah keluar dari hutan nah ini berarti kita baru bisa ngecek battle systemnya terus ngerekrut digimonnya terus ngetraining ini juga belum nyala LCD ya rusak videotron ya kita juga belum bisa evolusi Oh ini udah nyala yang ini baru ini doang yang nyala videotronnya guys terus kita belum menemu item yang bisa diambil kayak digi mushroom Oh akhirnya ada lo ading guys Oh kalau tempat sini loading berarti nah disini udah ada digimon digimon yang stay tapi yang baru bisa direkrut tuh cuman agumon di awal-awal buat bikin apa warehouse nah belum bisa ngomong juga sih ternyata di warehouse belum bisa ngomong guys ini juga nggak bisa ngomong apa Oh iya sudah bisa ternyata ini udah bisa tapi kita nggak bisa tidur coba masuk ke dalamnya apakah apakah kita bisa istirahat di punimon Oh bisa ternyata nah kita bisa istirahat di punimon tapi kita nggak bisa tidur gitu oke ternyata endingnya kalau lawan eh kalau lawan kalau ngomong-ngomong jgmon itu kita bakal keluar thanks for playing demo Oke ini berarti masih versi demonya belum release full nah nanti bakal gua realize kalau misalnya ada update atau eh kabar menarik dari game ini guys so far sih lumayan cuman gua lebih suka yang grafiknya digimon word yang unreal tapi kalau ini mungkin developnya masih berjalan soalnya antren tuh desktop developernya kalau ini tuh masih berjalan masih bisa memunculkan potensi-potensi game-nya bakal lebih baik dan evolusinya makin banyak Oke menurut kalian gimana game ini apakah bagus apakah kurang apakah masih banyak yang perlu diolah Oke terima kasih yang udah nonton sampai jumpa di video video selanjutnya thank you and see you dadah semuanya dadah �� u 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 sang